Sampai jumpa di video selanjutnya. Wakil Ketua Dewan Pembina yakni Sandiaga Uno yang menyebut kalau Prabowo Subianto maju menjadi calon presiden berbarengan dengan Anies Baswedan maka Anies harus mengalah. Tapi apakah itu konteksnya ketika kancah Pilgub saja atau untuk Pilpres 2024? Bukan hanya tulisan dan juga lisan tapi juga ada soal materi, soal uang yang disebutkan. Itu dia angkanya pun tidak sedikit mencapai 50 miliar dan ini bukan perjanjian biasa karena ini merupakan perjanjian politik. Kubu Anies Baswedan pun juga merespon dan bersuara mengenai hal ini. Pertanyaannya betulkah ada narasi perjanjian mengenai Pilpres 2024? Kita akan mengulasnya langsung di meja catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami akan mengundang disini sudah hadir semua lengkap komplit 6 orang. Assalamualaikum selamat malam Bang Ges Khalifa, produser Jakarta Melayu Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Hermawi Taslim, Wasek Jen, Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Kami juga menghadirkan ada founder kolaborasi Jakarta, Bang Andi Sinulinga. Selamat malam Bang Andi Sinulinga. Selamat malam Mandru, selamat malam semuanya. Dan juga selamat malam Bang Dedy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam semua. Udah ada hijau-hijau nya ini sekarang nih Bang? Iya, kita mau narik PKB nih ke kita. Dan juga ada Bang Andri Rosyade, politisi Partai Gerinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Mas Dedy Prayudi, Wasek Jen, PSI. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa dari Universitas SAI Jakarta. Lebih semangat dong tepuk tangannya dari Universitas SAI. Ini teman-teman masih mahasiswa tapi semangatnya harus bergelora juga ya. Kita langsung ke Bang Andri Rosyade. Ini manuver Gerindra tiba-tiba memungkik janji lama. Dan menjadi kontroversial. Apa betul Bang? Janji itu memang menyebut ada Anis, ada Sandi, ada Prabowo juga. Kesepakatan yang dibuat bersama, tapi ada pihak yang melanggar. Duduk permasalahannya bagaimana ini Bang Andri? Jadi dihakimi kita disini. Ini agak menarik nih, Andro. Biasanya kalau dulu debat di televisi, saya berhadapan nih sama Bang Dedia, sama Uki. Sekarang duduk tengah-tengah bersama mereka berdua. Jadi begini, Partai Gerindra dari awal Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, kepada seluruh kader. Satu ya, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan maupun jasa masa lalu. Jadi sehingga saya ingin sampaikan bahwa yang disampaikan Bang Sandi itu adalah hak personalnya Bang Sandi. Jadi kalau teman-teman media ingin mendalami lebih lanjut, itu silahkan dikonfirmasi ke Bang Sandi. Karena sikap resmi Partai Gerindra itu selalu dikeluarkan oleh dua orang. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bang Sohmi Dasko dan juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bang Ahmad Muzani. Nah, Bang Dasko sudah menegaskan bahwa itu konsumsi internal. Yang memang dibuat untuk kepentingan internal. Dan memang tidak ada rencana untuk diekspos. Nah, tapi ternyata salah satu pelaku sejarahnya Bang Sandi mengungkapkan. Nah, mungkin lebih elok TV One mengundang Bang Sandi untuk menjelaskan secara lebih detail. Karena sikap resmi Partai Gerindra jelas. Bahwa itu mungkin perjanjian Bang Sandi dengan Mas Anies yang disebutkan Erwin Naksa ya. Tapi kan tanda tangannya tiga orang, ada Pak Brabo juga di sana. Yang disebut Erwin Naksa itu perjanjian antara Bang Sandi dan Mas Anies. Secara internal. Yang didraft oleh Pak Rikrik, komis mantan, komisaris Pasar Jaya yang diangkat waktu Bang Sandi jadi wagup. Habis itu dicopot sama Mas Anies. Kalau tidak salah itu Edwin Naksa. Nah, apakah ini awal mulanya juga nih Bang? Tahu saya, itu kan urusan internal Bang Sandi dengan Mas Anies. Urusan gocap M itu. Yang urusan Gerindra, kita tidak pernah mengungkapkan apapun. Jadi sekali lagi Pak Prabowo pesannya kepada kami jelas. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu. Tidak usah ungkit-ungkit jasa masa lalu. Meskipun ya, mohon maaf ya. Ini beda antara Pak Prabowo dan kami di bawah. Ya mohon maaf ya, Mas Anies kami usung, kami dukung, dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Pak Tegrindra. Maaf-maaf Bang. Ini fakta. Ini fakta bahwa kita sudah dukung, kita sudah usung. Ya, apa namanya, kulunun sama sekali enggak. Ya, itu fakta yang ingin saya ungkapkan. Tapi yang jelas, soal perjanjian apapun itu, saya ingin tegaskan. Perjanjian itu ada. Jadi kalau ada timnya Mas Anies bilang, tidak ada perjanjian, saya ingin tegaskan. Perjanjian itu ada. Nah, kita yang bisa buka hanya tiga orang kan. Pak Prabowo tentu, salah satu penandatanganan. Tapi Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada kami, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya, haknya Mas Anies untuk mencalonkan presiden, haknya Mas Anies untuk maju jadi presiden. Kita tidak akan menghalangi-halangi dan tidak ungkit-ungkit. Ya, lalu yang kedua Bang Sandi mungkin salah satu pelakunya. Ya, atau Mas Anies sendiri yang bicara. Gitu, betul enggak ada perjanjian atau tidak. Tapi waktunya timingnya kok pas sekali ketika Nasdem, PKS, dan juga Demokrat sudah mengusung. Saya terus terang enggak tahu. Saya sudah tanya pimpinan, pimpinan juga kaget Bang Sandi mengungkapkan hal itu. Sekelas wakil ketua Dewan Pembina Bang. Meskipun ini untuk konsumsi internal, tapi itu sudah terekspos ke publik Bang. Ya, itu tanyakan ke Bang Sandi. Yang jelas, sikap Gerindra kan jelas. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra sudah menjelaskan bahwa itu konsumsi internal. Ya, yang memang tidak ada rencana kita ekspos. Dan juga yang kedua, sikap resmi Partai Gerindra, arahan Pak Prabowo jelas. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan masa lalu. Kita hormati pilihan orang. Jadi jelas, itu sikap resmi Partai Gerindra. Jadi, kalau Andro masih penasaran, tanyakan ke Bang Sandi. Apa motifnya, kenapa diungkap, gitu loh. Karena ada Bang Andri, inginnya ke Bang Andri langsung. Itu dia, tidak ada komunikasi langsung, Kak. Karena gini, kalau saya dengar kan waktu percakapan Bang Sandi itu di, apa namanya, di podcast itu kan ditanda tangani sesaat sebelum diangkat, diantar ke kantor KPU ya. KPUD malam itu, September 2016. Yang bisa saya konfirmasi satu, bahwa Mas Anies dan Bang Sandi diantar ke kantor KPUD itu, naik mobil saya, gitu loh. Itu yang bisa saya konfirmasi. Ini saksi hidup nih. Saksi hidup. Jadi waktu itu, Mas Anies, Bang Sandi di tengah, saya sama Bang Taufik, mantan ketua DPD Gerindra DKI di atas mobil itu. Lalu TV One, kameramen di depan, live waktu itu, secara langsung. Itu yang bisa saya konfirmasi, karena saya saksi sejarah. Usai Mas Sandi kemudian mengungkapkan hal ini, Bang Antri tidak ada komunikasi bersama dengan Mas Sandi? Saya ketemu Bang Sandi hari Senin kemarin, waktu HUT Partai Gerindra, tapi rame gak sempat saya tanya, karena saya juga langsung rapat ke DPR setelah itu, karena kami memanggil Kepala BKPM, Menteri Investasi, untuk mempertanyakan salah satu izin Mekarta, karena masyarakat datang ke komisa kayak kami nih. Belum sepaham ya. Komisi 6, Bang Deddy sama saya kan di Komisi 6, kami menanyakan soal izin Mekarta. Kemarin itu, sehingga itu lebih penting daripada menanyakan urusan beginian. Karena seperti ini juga, Bang Andri, antara posisi Pak Prabowo dan juga Anies Baswedan ini memang saat ini kan saling salib-menyalib satu sama lain dalam soal elektabilitas. Orang-orang banyak memainkan, wah ini jangan-jangan sebuah strategi yang dimainkan oleh Gerindra untuk menukik Anies Baswedan. Andro, Andro, pendaftaran ke KPURI itu September 2023. Sekarang bulan Februari. Partai yang baru tanah tangan komitmen itu, hitam di atas putih itu, yang ada itu baru KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mohon maaf Mas Anies, belum ada tanah tangan dukungan sama sekali. Baru diumumkan di warung, baru diumumkan, habis rapat. Kalau deklarasi itu, contoh ya, deklarasi Kebangkitan Indonesia Raya, deklarasi itu 13 Agustus tahun 2022, itu di Sentul Conference Center. Dihadiri puluhan ribu kader Gerindra dan PKB. Besar-besaran ya Pak? Besar-besaran. Itu ya nama deklarasi. Gitu loh. Ada tanah tangan piagamnya. Jadi, enggak ada keinginan kami untuk apa namanya, menghalang-halangi. Meng apa? Menghalang-halangi. Karena dari awal Pak Prabowo sikapnya jelas. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Itu kedua. Jangan ungkit-ungkit kebaikan. Yang ketiga, Pak Prabowo itu, bersama Pak Jokowi, sudah berhasil mempersatukan Indonesia saat ini. Apa yang saya satukan? Rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu, berhasil membawa Indonesia bersatu, stabil, kondusif, sehingga Indonesia mampu menghadapi wabah pandemi COVID. Lalu di saat seluruh dunia menghadapi krisis sekarang, ekonomi, pangan, energi, ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena persatuan Indonesia yang tercipta oleh kolaborasi dan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan itu ditiru oleh Malaysia Andro. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu menghasilkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Karena terinspirasi persatuannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bangsa ini butuh persatuan, bukan lagi gimmick, dan cerita aneh-aneh gini. Artinya apapun yang disampaikan oleh Bang Erwin Aksa itu tidak ada hubungannya dengan partai Gerindra ya? Sama sekali, tidak ada ya? Yang sampainya siapa? Oleh Bang Erwin Aksa? Ya Bang Erwin Aksa, itu kan cerita, itu cerita, cerita urusan, waktu itu dia tim suksesnya Mas Anies dan Bang Sandi. Dia temannya Anies dan Sandi. Dia mengetahui komitmen mereka berdua. Kebetulan Bang Erwin Aksa mengaku drafting. Dan Erwin Aksa kan bukan kader Gerindra. Bajunya kuning sama Bang Andi Sindelinga. Oke, kalau begitu kita ingin bertambah, yang tidak ada maksud menghalang-halangi kalau patah-patah Gerindra. Ya, saya ingin tegaskan. Pesan Pak Prabowo jelas. Tidak ada keinginan kami dari Gerindra untuk mengungkit-mungkit masa lalu dan kebaikan masa lalu. Bang Andi, apakah Anda kemudian juga mengetahui betul mengenai perjanjian ini yang dibuat pada saat Pilguk 2017 lalu? Saya tidak mengetahui betul dan tidak melihat kertas perjanjian itu. Bukan draft kan, yang sudah ditandatangani kan. Tidak berbentuk draft lagi. Dan saya kira kita yang bicara di sini juga saya yakin tidak ada yang lihat. Nah, jadi yang kita bicarakan ini ya ilusi nih. Karena yang mengangkat isu itu juga tidak menampilkan bukti. Sekarang gimana cara mengkonfirmasi omongan itu? Kan enak sekali kita ini bicara di publik atas sesuatu hal. Kemudian kita bahas sampai di meja ini yang kita semua tidak tahu. Dan kemudian di luar sana publik mendengarkan pembicaraan kita yang buktinya tidak ada. Meskipun tadi ada disebutkan, perjanjian itu ada. Oke, saya mendengar dari teman-teman perjanjian itu ada. Ya, hutang piutang pertama 20 miliar, tanggal 2 Februari yang saya dengar. Kemudian yang kedua 30 miliar untuk pembiayaan kampanye dibebankan kepada Anies Baswedan. Dengan catatan, kalau itu menang, maka itu dianggap lunas. Tapi kalau itu kalah, maka itu menjadi utang pribadinya Anies Baswedan. Itu yang saya dengar. Ini sisi lain lagi. Ada hal lain lagi yang saya dengar. Siapa yang menjamin utang itu sebenarnya? Tapi kan kita mau bicarakan pun. Siapa bang? Tidak usah saya sampaikan satu-satu, biar ada bahan toksu lagi nanti. Nah jadi menurut saya, yang menuduh, sebentar, yang menuduh itu harusnya, Andre, yang menuduh itu harusnya, yang menceritakan ini, itu menampilkan bukti. Kalau kita, perkataan kita, yang kita sajikan ke publik, tidak ilusif. Mas Sandi artinya? Siapapun. Misalnya contoh, Mas Sandi mengatakan bahwa ada perjanjian kepada Prabowo Anies tidak maju capres. Sampai kapan? Nah sementara kita, yang kita tahu adalah konteksnya itu tidak maju capres 2019. Dan Anies konsisten lima tahun menjadi gubernur. Dan itu sudah ditunaikan. Itu menurut persepsi kita. Menurut informasi yang kita dapat. Tapi lagi-lagi kita tidak dapat lembarnya. Nah pertanyaannya, bagaimana saya bisa ngotot dengan kebenaran itu, sementara saya juga tidak punya datanya. Di sisi yang lain, bagaimana yang menuduh, bisa ngotot bahwa itu sebagai sebuah kebenaran, tidak ada data validnya. Bang Andi, kalau ini ilusi, tapi kan mempertaruhkan jabatan seorang Sandiaga Uno juga. Boleh saya, terlalu, itu terlalu simplifikasi itu. Terlalu banyak orang mempertaruhkan jabatannya terpleset juga. Itu tidak bisa dijadikan sebagai pertanyaan. Mungkin sedikit ya, kalau Bang Andi kan orang luar. Ya, karena tidak terlibat di partai pendukung Mas Anies. Bahkan Bang Andi juga tidak ada waktu di rumah Kartanegara, sumberangkat pergi ke KPU. D, ya kan betul kan Bang? Sebentar, sebentar dulu. Tidak ada hubungannya orang luar dan orang dalam dengan perjanjian itu. Dan saya yakin Andri juga tidak tahu. Kalau tahu tunjukkan, sederhana itu. Jangan kemudian mendingai orang, orang luar, orang dalam. Jangan, Andri. Saya kesempatan gantian dong Bang. Belajar berhubungan. Anies Baswedan belum menang aja Bang, ingin mendominasi percakapan itu. Lanjutkan Bang Andri, boleh Bang? Bahaya juga di demokrasi ini. Belum berkuasa juga susah ngomong. Jadi gini Bang, langsung Bang. Jadi gini, saya ingin menegaskan, saya ingin menegaskan. Satu, bahwa perjanjian itu ada. Ada. Dan saya ingin tegaskan juga, Bang Sandi menyampaikan doorstop di luar istana itu. Bahwa, kenapa Sandiaga Uno tidak ikut kontestasi? Karena memang masih terikat dengan perjanjian. Itu menunjukkan, tidak ada isi perjanjian itu menyebut tahun 2019. Dan saya sudah baca isi surat perjanjian, Bang. Saya ini kader Partai Gerindra, Bang. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang. Apakah fisiknya ada ya, Bang? Jadi gitu, Bang. Fisiknya ada. Tapi sekali lagi, karena kebijakan Pak Prabowo sudah mengungkapkan kepada kami dan menginstruksikan kepada kami. Tidak usahlah ungkit-ungkit kebaikan kita masa lalu. Tidak usah ungkit-ungkit kebaikan kita masa lalu. Kalau ada orang yang tidak komit, ya sudah tidak apa-apa. Itu, itu Pak Prabowo. Bang Andi, komentarnya. Berarti bukan ilusi nih, Bang. Kalau diungkit itu, Bang. Kita lihatin fisiknya. Dan apa? Shock, Bang. Iya, makanya gini. Putar kepala, Bang. Kita bilang, sebentar, Neri. Kita bilang tidak mau diungkit, tapi kita ungkit. Ini sama dengan orang bilang, saya sebenarnya tidak mau ngomongnya. Tapi diomongin juga. Jadi perilaku komunikasi seperti itu menurut saya. Jadi tidak usah dibilang shock ini. Buka saja. Jadi sehingga kita juga tahu. Kami juga tahu. Bang, yang mau ungkit itu kader Partai Golokar, Edwin Waksa, Wakil Ketua Umum loh. Satu wajunya sama, Bang. Wakil Tunda, Kominan Anda juga, Bang. Andre, sebentar ya. Kita tidak sedang bicara partai. Kita sedang bicara substansi yang diomongin. Nah, substansi yang diomongin ini harus ada. Ini pertanyaan gue, substansinya apa sih yang diomongin dari tadi? Soal perjanjian, Bang. Kita buat jelas dulu soal perjanjian. Sekarang kalau ada perjanjian itu, kan gampang tinggal dibuktikan saja. Bahwa. Undangan siapa, Bang? Tapi, Bang Andi, seperti ini. Kalau seandainya memang itu fakta dan datanya ada, apakah khawatiran dari pihak Anies Baswedan? Sesaat lagi dijawab. Kita harus judah dulu hanya disatatan demokrasi, Pemirsa. Ya, GGR-nya perjanjian politik antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ini mencolok karena melihat momentum, timingnya bertepatan pada saat Anies Baswedan sudah memegang tiket Capres 2024, melihat PKS dan juga Demokrat yang merapat ke Nasdem. Bang Taslim juga melihat hal ini? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan sugestif yang kita bisa ajukan, apakah isu ini akan muncul kalau Anies tidak menjalankan diri? Apakah isu ini akan mencuat kalau elektabilitas Anies tidak semakin tinggi? Nah, tadi kita bicara soal perjanjian. Perjanjian itu kan sebuah perikatan. Wujudnya mana? Ya kan, Andre bilang ada, mana itu barang? Jadi maksud saya terlalu sumir kita bicara, tema ini menjadi terlalu sumir disaksikan oleh jutaan publik, mempertaruhkan reputasi TV One yang bagus, hanya membicarakan remeh-temeh. Tapi kalau kata Bang Andre, kalau ada nanti shock loh Bang. Kalau ditunjukkan nanti shock loh Bang. Sebelum 3 Oktober, kami berbulan-bulan mendalami semua kandidat yang akan kami deklarasikan. Saya salah satu yang membaca, salah satu yang mewawancarai. Yang pertama, dua hal ini, yang pertama soal pernyataan seolah-olah, seolah-olah Anies mengingkari komitmennya dengan Prabowo yang tidak menjalankan diri. Itu ada di televisi, gampang dicari. Di Google, itu clear dalam konteks 2019. Pak Anies mengatakan, waktu itu termasuk Pak Prabowo mengajak beliau sebagai salah satu kandidat Cawapres. Beliau mengatakan, saya ingin menuntaskan pekerjaan saya di DKI. Jadi konteks itu sangat jelas. Yang kedua soal uang dan segala macam itu, kita juga sudah, dari awal kita sudah tanya. Jadi kita ini memang membongkar semua soal Anies sebelum kita deklarasikan tiga. Soal uang itu pada saat itu apa yang kemudian bisa dikorek, Bang? Kita tanya, persis seperti tadi yang dengan narasi yang berbeda, seperti yang dikatakan Andi tadi, perjanjian itu ada, walaupun kita sama-sama tidak lihat, saya juga tidak lihat, perjanjian itu ada, tapi konteksnya apabila menang itu dianggap lunas. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh orang yang paling kredibel menurut saya sekarang, Sudirman Said. Sudirman Said itu orang yang incas menjadi jurubicara Anies. Di tim kecil kita pun, di tim kecil koalisi, Sudirman Said mewakili Anies. Jadi maksud saya, terlalu banyak isu lain yang lebih penting untuk menjelaskan rakyat, daripada kita harus bicara yang seperti ini. Andre tadi bilang, juga tidak lihat. Terus apa yang kita bicarakan? Saya backgroundnya lawyer. Bukti itu. Saya tidak bilang, saya tidak lihat, saya lihat bang. Ya mana, mana itu barang? Taruh di atas meja dong. Bang, ini konsumsi internal, makanya saya bilang, dari awal, kalau konsumsi internal, tidak usah dibicarakan di publik. Kami tidak ada bicara, tidak ada bicara, kan Bang Sandi. Karena beliau salah satu pelaku sejarah. Makanya beliau bilang, saya komit, karena saya tahu perjanjian itu. Kalau konteksnya kepercayaan, kalau konteksnya kepercayaan, kita tahu Sandi itu siapa. Jadi pertanyaan saya lagi, apakah mungkin, isu ini akan di... Jadi maksud Abang, Bang Sandi pembohong? Bukan soal Bang Sandi pembohong. Bang Sandi tidak bisa membuktikan omongannya. Itu beda. Saya pakai narasi lawyer. Sandi sampai sekarang, tidak bisa membuktikan. Jadi kalau kita harus memilih percaya siapa, saya percaya Sudiriman Said. Sama-sama tidak ada bukti. Mungkin kalau dari segi, dalam pandangan saya, dalam subjektifitas saya, Sudiriman Said lebih kredibel. Daripada yang lain. Jadi poin saya begini loh. Benar tadi kata Deddy. Masa isu begini jadi agenda tokso? Bang, saya ingin menegaskan saja. Oleh karena itu kami mengundang apa? Karena saya tahu perjanjian itu ada, Bang Sudiriman Said. Mana itu barang? Perjanjian itu harus ada wujud. Taruh di atas meja. Kita lihat sama-sama gitu loh. Saya ingin menegaskan perjanjian itu ada. Sudiriman Said bilang perjanjian tidak ada. Perjanjian ada kata Sudiriman Said. Tetapi kalau menang itu dianggap lunas. Itu perjanjian Bang Sandi dengan Mas Anies kali. Bukan perjanjian yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, Anies dan Sandi. Ada beda kali itu Bang? Ini kedua kan, Kalau yang pertama tadi yang dengan Prabowo, Itu konteksnya pemilu 2019. Ada di beberapa televisi. Anies mengatakan, Saya tidak bersedia. Ini saya jelaskan ini. Saya tidak bersedia, Saya ingin menyelesaikan tugas saya. Di surat perjanjian itu tidak ada angka tahun 2019. Jadi tidak ada tahunnya Bang. Saya mengatakan ada, Anda mengatakan tidak ada, Dan Anda yang mulai mana buktinya? Artinya hingga saat ini masih berlaku perjanjian itu Bang? Kan jelas pernyataan Bang Sandi berapa minggu yang lalu, Waktu doorstop keluar istana, Bahwa saya sampai sekarang komit, Terus, Gantian lah Bang, Boleh lah, Saya ditanya, Abang berkuasai susah kasih orang bicara. Mulai, mulai. Sudah saya berikan. Jadi gini, Ini kan giliran saya. Saya berikan Bang Andre, Silahkan Bang Andre. Singkat aja Bang, Jadi gini, singkat aja, Supaya Bang Taslim bicara secara tujuan lagi boleh. Jadi gini, Ketawa gue aja dia. Jadi gini, Kata Bang Sandi, Dalam doorstop keluar istana, Setelah rapat kabinet, Beliau menegaskan, Bahwasannya perjanjian itu, Masih berlaku sampai sekarang. Makanya saya komit, Mendukung Pak Prabowo, Di 2024. Itu pernyataan Sandi Agauno, Salah satu pelaku sejarah pendatang-pendatangan. Pernyataan sepia dan subjektif. Tadi Anda mengatakan, Terserah Abang muter-muter, Jelas pelaku sejarah bilang masih komit. Mungkin lebih tepat, Anies Baswedan yang bicara, Membantah Bang Sandi, Bukan Bang Tanwat Aslim. Anda mengatakan, Sandi tidak mewakili siapa-siapa. Tapi Anda juga malam ini, Menjadi juru bicara Sandi, Berulang-ulang Anda mengatakan itu. Saya mengutip, Kita agak maju sedikit. Mengutip pernyataan Bang Sandi, Doktor Boristan. Soal pernyataan ini, Kalau tidak ada buktinya langsung, Memang jadi perdebatan yang tanpa ujung. Tapi seperti ini, Kalau Anda sudah mempelajari rekam jejak Anies, Dari awal hingga air, Tidak ada sama sekali kerikil, Di tengah jalan Sandi, Tidak ada sama sekali. Clear. Seperti yang dikatakan oleh Sudiriman Syed, Kan kita tanya, Ya kan? Sama saja seperti, Kalau orang mau jadi caleg, Saya kira Dedy mengalami ini, Kan dia harus ada surat, Pernyataan dari pengadilan niaga. Bahwa tidak ada keadaan pilot, Tidak punya utang, Dan segala macam. Kita gali itu sebelum 3 Oktober. Kita gali itu sebelum 3 Oktober. Dan dikatakan, Maka selama ini kita anggap itu tidak ada, Karena sudah dianggap, Kalau menang itu lunas. Nah kalau soal pernyataan, Tidak ingin melawan Prabowo, Dan segala macam, Itu konteksnya 2019. Itu gampang kok. Kita pencet di HP saja, Kita ketemu kok. Dan hal itu dikonfirmasi juga tidak? Misalnya dengan Mas Sandi, Atau Prabowo dan lain-lain. Tidak usah kita konfirmasi. Kita percaya, Terhadap semua investigasi, Dan pemeriksaan kita. Saya tidak ada urusan dengan Sandi, Karena Sandi juga kan tidak ngomong sama saya. Bukan hanya soal kesepakatan, Termasuk program kerja, kinerja, Tidak ada masalah sama sekali? Tidak ada masalah sama sekali. Kalau kinerja dan program kerja, Yang dibangun itu persepsi. Saya sudah bicara sampai di Merauke. Saya sampai bicara dengan enis-enis tertentu, Sampai di Merauke, Dan kita bisa lihat, Gampang lihatnya, Ada LPJ-nya. Ada LPJ gubernur diterima, Itu gampang. Itu tertulis kok. Gampang sekali. Bang Uki punya catatan sendiri seperti ini. Silahkan. Karena terus mengawal program dari gubernur. Bang Uki, Cukup banyak, silahkan. Siap, terima kasih. Enggak, cuma satu halaman kok. Jadi bagi kami di PSI, Jadi bagi kami di PSI, Ini sebenarnya kalau kami jujur, Ini bukan isu kami ya. Artinya ketika saya diundang ke sini, Apalagi kali ini saya sejajar duduknya dengan Bang Andre, Ini adalah sebuah kejutan ya. Pertama kali dalam hidup saya, Saya berada di satu sisi. Tapi bagi kami, Apa yang bisa dijadikan, Bahan untuk pendidikan demokrasi kita. Itu yang terpenting ya. Artinya begini, Di alam demokrasi yang sehat, Di alam demokrasi yang maju dan berkualitas, Pemilihnya, Itu adalah pemilih yang rasional. Sementara pemilih rasional, Atau pilihan rasional itu dijatuhkan, Kepada seseorang kandidat, Atau kepada partai, Setelah si seseorang tersebut, Mendapatkan gizi informasi yang cukup, Atau disebut well informed decision. Jadi kalau kita berbicara, Ini apalagi kawan-kawan dari partai Nasdem, Kemarin Pak Ali ya, Juga waketum Nasdem juga sudah bilang, Wah ini pembunuhan karakter. Apalagi juga ada dari demokrat bilang, Wah ini serangan. Ini sebenarnya bukan itu. Ini adalah mekanisme check and balance, Yang sudah disediakan oleh demokrasi. Jadi di dalam demokrasi itu, Ada yang pro dan ada yang kontra. Itu adalah hal yang biasa. Dalam bahasa akademiknya, Ini disebut dialektika. Dimana disitu ada tesis, Antitesis, Lalu mereka menjadi sintesis. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, Bapak-Bapak Anies Baswedan, Ini sudah didukung oleh tiga partai politik. Artinya, Pak Anies Baswedan ini, Kalau secara hitungan matematis, Apabila tiga partai politik ini terus, Memajukan secara konsisten, Dan mendaftarkan Pak Anies, Beliau akan menjadi capres. Bukan lagi baca pres. Tiketnya sudah ada. Tiketnya sudah ada. Nah, ini artinya apa? Ini artinya masyarakat, Punya hak, Untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya. Dan, Ketika kita berbicara soal masyarakat punya hak, Untuk tahu siapa Pak Anies sesungguhnya, Kita gak hanya membicarakan informasi-informasi, Dari Pak Taslim, Misalnya, Atau dari, Bang Andi, Atau Bang Geis, Yang dimana mereka sudah, Jelas-jelas, Pro Anies. Di sini ada juga informasi-informasi, Yang bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat, Yaitu, Apakah betul, Perjanjian itu ada atau tidak. Nah, Kita kembali kepada isu ya. Kalau punya data, Boleh secara konkret disebutkan, Mas Zuki? Kalau data ya, Saya bilang lagi, Ini sebenarnya bukan isu saya, Tapi kayak begini, Dari tadi, Bapak-bapak ini berdebat, Sifatnya retoris, Spekulatif, Juga, Apa ya, Periferal. Kenapa saya bilang periferal? Inti ceritanya itu, Bukan soal siapa yang sedang dianiaya, Siapa yang ditudus, Cukup aja bilang, Bener gak Pak Anies ngutang? Cukup aja bilang, Iya, Kalau Pak Anies ngutang, Ya bayar aja. Kayak gitu. Kalau memang gak sanggup bayar sekarang, Silahkan minta waktu, Untuk diberikan kelonggaran, Atau bisa mungkin dicicil, Kayak gitu. Nah, Itu kan yang lebih sehat, Daripada berdebat soal, Pak Anies, Seolah sedang dianiaya, Apalagi, Mungkin Pak Taslim sekarang gak bilang ya, Tapi Pak Waketumnya, Oh, kita gak pernah bilang Anies dianya ya? Oh, Pak Waketumnya bilang, Pak Anies sedang dibunuh karakternya. Mungkin konteksnya berbeda. Sedang dibunuh karakternya, Dan dikatakan juga oleh Pak Waketum dari Nasdem, Katanya begini, Karena memang udah gak bisa lagi nyerang Anies secara substansial, Maka dipilihlah isu yang seperti ini. Nah, Buat masyarakat, Ini adalah hal penting sebetulnya, Untuk mengetahui siapa Pak Anies sebetulnya. Apakah Pak Anies adalah seorang yang tepat utang atau enggak? Bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat bahwa data-data ini faktual? Nah, sekarang kita masuk ke dalam si isunya secara spesifik ya. Pak Sandiaga Uno, Sudah angkat bicara ya. Pak Sandiaga Uno, Buat penonton catatan demokrasi, Mungkin yang belum baca beritanya, Dalam harlah NU yang ke-100 ya, satu abad, Pak Sandi mengatakan bahwa, Beliau itu sudah melakukan sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh, Kalau bagi umat Islam, Ini adalah sholat untuk meminta petunjuk langsung ya. Juga Bang Sandi sudah berkonsultasi dengan keluarganya. Nah, hasil dari dua ikhtiar tersebut, Kemudian Bang Sandi memilih untuk merelakan. Common sense saja, Kalau sudah Bang Sandi mengatakan merelakan, Ini artinya utang itu ada. Itu common sense ya. Oke, Bang Sandi sudah bersuara Pak Taslim. Bang Sandi sudah bersuara ya. Nah, sekarang, Sekarang, sekarang kenapa Pak Anies gak bersuara? Bilang aja itu bohong. Undang-undang kita, Sudah mengakomodir pihak-pihak yang dirugikan oleh hoax. Tinggal silahkan aja bilang, Ini bohong, Ini hoax ya. Atau kalau perlu laporkan ke polisi. Nah, itulah demokrasi yang sehat, Sesuai dengan judul apa, Tema acara kita, Catatan Demokrasi. Kurang lebih seperti itu. Bang Gis, Bang Gis Khalifa, Kita minta komentar lo sebelum ke Bang Deddy. Kemudian Pak Anies tidak membuka saja. Terima kasih. Yang pertama, Apa yang mau dibuka, Kalau suratnya gak pernah kita lihat. Jadi kita berbicara berdasarkan asumsi. Tapi saya ingin bahas yang Andri katakan pertama. Bahwa Pak Anies, Saya catat itu, Tidak pernah izin dengan Pak Prabowo. Tolong Anda konfirmasi ulang, Anies orang yang sangat punya, Kearifan, Apapun yang dia melangkah, Dia akan datangi. Apakah diterima atau tidak, Lain soal. Tapi Anda bisa cek. Dan saya punya informasi validnya soal itu. Soal apakah Anies datang, Meminta waktu atau tidak. Sebelum Anda bicara, Cek dulu. Supaya valid ya. Nanti. Ini pendapat Anda, Ini pendapat saya. Kan Anda mengatakan tidak pernah minta izin. Oke. Yang kedua, Soal perjanjian Anies dengan Sandi. Soal hutang. Saya katakan di sini, Anies dan Sandi berhutang ratusan miliar kepada warga Jakarta. Biaya kampanye itu siapa yang paling banyak? Yang paling banyak mengeluarkan dana adalah warga. Bukan Anies, bukan Sandi. Jauh di atas 50 miliar. Dan Anies berjanji kepada warga kampung Tanah Merah. Dia tanda tangani, dia tepati. Anies berjanji pada warga kampung akwarium, Dia tepati, dia tanda tangani. Sandi berjanji kepada warga, Dia mencalonkan sebagai wapres. Dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji? Anies atau Sandi? Yang ketiga, Pada saat Anies menjabat sebagai gubernur, Siapa yang mengajak Anies untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo? Dan siapa yang tidak mau? Jadi siapa yang mengajak Anies untuk mengingkari Anies janjinya kepada warga? Dia adalah figur seorang pemimpin yang menepati janjinya. Itu adalah fakta. Yang dia tidak mau mengkhianati warga Jakarta. Yang terakhir, Soal hutang-hutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Halifah yang menyatakan, Buka! Kalau ada terbuka, benar masih ada hutangnya, Perhari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh layar Indonesia akan membayarnya. Tapi buka! Jangan seperti ini. Kalau seperti ini, terus kita mau bayar, bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka saja suratnya. Dan saya janjikan, Saya yang bicara Geis Halifah. Akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada dakta validnya. Bukan berdasarkan asumsi. Terakhir, Soal-soal kayak gini, Tidak enak dibicarakan. Karena kita berteman. Saya berteman dengan Sandi. Saya menghormati Pak Prabowo. Saya menghormati semua orang-orang itu. Lantas kita berbicara, Yang serba semuanya serba setengah. Tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian. Buat apa? Kalau bicara, bicara langsung terbuka. Di atas meja. Jangan ditutup-tutupi. Ini kan jadi gak benar. Gitu loh. Anda mengatakan, Ini Bang Sandi. Tapi sambil menyempilkan, Itu di depan istana. Bang Sandi komit, tidak maju. Ya kalau ada partai yang mencalonkan dia, Dia maju, Dri. Persoalannya kan belum ada yang mencalonkan. Kalau enggak dia gak mau lempat ke P3. Kan itu soal kesempatan. Anis ada kesempatan, Itu aja. Kalau enggak gak direbutkan sama Gerindra kemarin, Soal bagaimana dia mau pindah ke P3. Boleh sampai situ lubang ditanggapin. Dengan segala mohon maaf kepada teman saya, Pak Sandi. Dan terus ada satu lagi, Poin terakhir yang Anda salah. Rikrik Sandi turun tidak dicopot. Rikrik berhenti setelah masanya berakhir. Jadi jangan suka membuat statement, Yang datanya tidak valid gitu loh. Gak enak kita dengan rikriknya. Makasih. Silahkan dikomentari. Silahkan ditanggapi. Bang Andri sebelum ke Bang Deddy. Yang pertama, Memang sampai Mas Anis mencalonkan jadi calon presiden, Diumumkan Partai Nasdem, Memang tidak ada pertemuan lagi, Pak Prabowo dengan Mas Anis. Itu fakta. Supaya Bang Kes ketahui. Memang tidak ada pertemuan itu. Jadi sehingga, Sudah di cek dong Bang. Bahwa Anis sudah minta ketemu belum dengan Pak Prabowo sebelumnya. Sudah kita cek Bang. Bahwa memang tidak ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mas Anis. Permohonan Anis minta ke Pak Prabowo. Ya. Untuk ketemu. Bang, saya ingin kasih tahu Bang. Pertemuan Mas Anis dengan Pak Prabowo itu gampang kok. Kalau memang Mas Anis ingin ketemu Pak Prabowo. Jangan-jangan. Jangan. Tidak supaya Abang ketahui. Kadang-kadang memang Pak Prabowo sibuk keluar kota. Oh sibuk. Keluar negeri. Tapi kalau tiba-tiba pengen ketemu langsung hari ini. Tentu tidak bisa Bang. Bang, kan tentu ada waktunya. Kan orang, beliau fokus bekerja jadi Menteri Pertahanan Bang. Makanya enggak keliling Indonesia gitu loh. Kayak mau besok mau pemilu gitu loh. Itu satu. Jadi itu supaya Abang ketahui. Memang tidak ada pamitan. Itu memang enggak ada pamitan. Abang akui aja enggak ada pamitan. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua Bang. Anda jangan menghakimi. Sementara Anda tidak tahu menyatakan. Anis tidak pamitan. Itu menghakimi. Jangankan kepada Pak Prabowo. Bahkan kepada Satpol PP pun dia pamitan. Memang ke Pak Prabowo enggak ada pamitan. Dia sudah meminta waktu. Kita tuntaskan dulu Bang Gis penjelasan dari Bang Andri. Jadi kalau dia tidak tahu. Bukan enggak tahu. Memang enggak ada pamitan. Itu kan menghakimi. Memang tidak ada pertemuan antara Mas Anis. Setelah mengakhiri jabatannya dengan Pak Prabowo. Ya dikasih waktu tidak? Memang enggak ada pertemuan Bang. Gitu loh. Memang enggak ada pertemuan. Enggak akan ada pertemuan kalau dia tidak dikasih waktunya. Abang. Saya tegaskan enggak ada pertemuan. Waktu kalau memang hari ini minta waktu. Belum tentu hari ini bisa ketemu dong. Kan banyak tugas negara yang diselakukan Bang. Nanti inisiatifnya ada Bang. Ya. Inisiatifnya ada. Waktunya yang belum dikasih kan gitu. Kalau ada pembicaraan Anda. Kalau memang mau nyalam presiden. Sederhana Bang. Bahwa Pak Adis itu sudah mengajukan atau minta waktu. Tau. Saya tidak akan bicara begini. Barang ini sederhana Bang. Kalau memang pengen waktu ketemu ya. Pak Adis akan dikasih waktu Bang. Tapi kalau antara waktu pertemuan. Dan tiba-tiba waktu ingin nyalam presiden. Dempet ya susah Bang. Baik Bang. Nanti kita ingin minta komentar. Tanggapan juga ini dari Bang Deddy Sitorus. Apakah betul Bang Deddy melihat memang pencapresan Anis ini. Banyak pihak yang mengusik. Sebagai PDIP. Suaranya bagaimana ini ya. Karena saat ini PDIP sedang menunggu ini. Banyak di tempat juga Bang. Pergerakan dinamika politik seperti apa. Selesaiannya di catatan demokrasi ke Amerika. Kita langsung minta tanggapan Bang Deddy Sitorus. Kita ingin tahu juga pengalaman. Secara etika politik bagaimana. Karena waktu itu pernah juga. Ketika Pak Jokowi masih meruduki pemilihan gubernur. Juga kan diisukan etika politik. Ketika ingin maju ke kanca selanjutnya Bang Deddy Sitorus. Pamitan itu ada juga tidak pada saat itu. Kenapa? Kalau untuk konteks yang saat ini. Pamitan seperti ini. Apakah memang kalau dari Bang Deddy Sitorus. Memandangnya sangat diperlukan. Ada perjanjian tertulisnya. Kita ingat dulu waktu Ibu Megawati. Dan juga Pak Prabowo. Perjanjian batu tulis. Itu ada lisannya. Dan tulisannya kami juga sempat melihat itu Bang Deddy Sitorus. Saya kira enggak bisa dikait-kaitkan ya. Antara apa yang terjadi pada batu tulis. Dengan yang ada di kejadian yang baru-baru ini. Saya sebenarnya enggak mau campur itu. Karena bedanya di kita. Di kita itu hak prerogatif untuk menentukan capres dan sebagainya. Terkait pencapresan. Itu diserahkan oleh Kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi kepada Ibu Megawati. Jadi tidak bisa sendirian ya. Dan itu ada konteksnya pada waktu itu. Dan saya kira irrelevant kalau membandingkan dengan yang sekarang. Tapi saya justru enggak tertarik kalau soal bukti-bukti dan soal surat-surat ini. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Pak Prabowo yang Anda kutip di situ tadi. Soal yang penting Prabowo tidak berbohong dan tidak berhianat. Saya kira itu yang lebih menarik daripada soal bukti-bukti. Menariknya? Menariknya karena itu statement dari seorang leader ya. Dari seorang pemimpin terkemuka di bangsa ini. Seorang ketua partai politik. Seorang menhan. Dua kali capres. Saya kira itu hal yang harus... Baru dua kali. Ini kan belum. Baru dua kali Bang. Ini past tense. Ini past tense. Jadi saya kira hal-hal itu lebih penting. Daripada soal-soal teknikal, normatif. Seperti soal surat-menyurat, utang-piutang ya. Saya kira itu yang lebih menarik. Dan saya enggak mau ikut-ikut lah ngurusin pembicaraan soal itu. Karena kalau bicara etis tidak etisnya semua kan ada konteksnya. Pasti ada konteksnya gitu. Dan kalau saya nangkap tadi yang apa dikatakan Andres sih ya memang benar. Saya tidak pernah mendengar Pak Prabowo bicara soal terkait dengan urusan yang tadi dibicarakan gitu. Dan kalau teman-teman yang merasa itu merugikan Anies ya menuntut perlu bukti yang ini ya. Kayaknya bukan urusan saya deh. Karena begini Bang. Masa saya ditanya gitu loh. Banyak juga yang kemudian, banyak juga yang... Bang Deddy, banyak juga yang kemudian mengait-ngaitkan. Nampaknya cobaan untuk Anies Baswedan menuju Capros 2024 ini cukup banyak gitu Bang. Mulai dari safari politik, risafel ke Nasem dan lain-lain Bang Deddy. Mau jadi kades aja cobaan banyak. Kita mau pacaran aja cobaan banyak. Apalagi jadi Presiden Republik Indonesia. Jegal-menjegal wajar kan Bang? Ya Allah, kalau enggak mau ada jegal-menjegal tinggal di hutan. Udah pasti itu. Jadi enggak usah kita baperan dan lebay. Ya, kenapa saya bilang enggak usah baperan dan lebay? Pak Jokowi waktu nyalonin apa? Anak PKI, tidak lulus kuliah, ijasa palsu, hantu blau, semua ada. Biasa aja kali. Silahkan itu politik. Yang baper siapa sih nih Bang sekarang? Enggak tahu saya. Nggak tahu saya. Tadi kata ada yang baper. Yang baper siapa maksudnya nih? Ya, siapa aja lah yang merasa baper. Atau personalnya. Saya enggak tahu. Kan baper ini kan bisa kolektif berjemaah juga. Tidak harus pribadional gitu ya. Parpolnya, koalisinya Bang. Yang baper koalisi perubahannya atau individunya Bang. Jadi pahamilah bahwa dalam proses-proses politik, apalagi untuk tingkat tertinggi seperti Presiden Republik Indonesia, tantangan hambatannya itu pasti ada. Dan justru disitulah akan diuji. Sebenarnya kah dia seorang pemimpin yang memang punya karakter sebagai leader yang inspiring atau hanya sekedar orang yang mau cari jabatan. Dan ini juga akan membedakan antara mereka yang ingin mencapai kedudukan Presiden itu sebagai seorang pemimpin. Bukan sebagai seorang pejabat. Jadi halangan dan tantangan itu pasti banyak. Jadi hal yang biasa ya Bang ya? Sangat biasa. Mambil contoh kami ini. Mbak Puan, Putri seorang proklamator. Anak seorang Presiden. Sudah Ketua DPR RI. Kurang Menko. Tiap hari dibuli hanya gara-gara dia punya cita-cita. Kurang apa sadisnya Republik kita ini, penduduknya. Kurang apa sadisnya kita ini. Lihat aja medsosnya kayak apa. Pak Jokowi yang sudah sebegitu jauh bekerja membawa kita menjadi salah satu negara yang paling handal menghadapi goncangan ekonomi, goncangan pandemi. Masih aja dibilang negara kita tidak baik-baik saja meskipun orang yang bilang nari-nari joget-joget. Ini kan memang rakyat kita ini emang begini. Tapi itu kembali lagi kembali pada orang-orang yang ikut dalam kelompok yang berkontestasi ini. Apakah memang punya visi membangun peradaban politik yang sehat atau hanya ingin ini apapun istilah Machiavelli itu ya. Tujuan menghalalkan cara. Itu yang akan menjadi persoalannya. Jadi kalau hari ini ada yang beranggapan Anies digoyang, ya pasti digoyang lah. Karena dia pasti bersaing dalam sebuah kompetisi. Kalau gak digoyang, berarti bukan calon presiden. Tapi kan kalau seorang Anies sudah mengarah hoax, harusnya dilaporkan saja ke proses hukum. Lah silahkan, nanti penjara kita penuh. Sama kayak Pak Jokowi. Kalau tiap hari mau ngelaporkan orang yang hoax, gak cukup penjara kita. Itu aja pun masih dianggap Pak Jokowi ini semena-mena. Sekarang kita mau minta orang yang menyerang Hanies hoax masuk penjara. Silahkan, saya pasti gak cukup penjara. Coba lihat sekarang. Pak Jokowi gak nyalon aja. Itu buzzer-bazer di Twitter, tiap hari nyerangnya Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi sudah gak nyalon. Masih aja. Sudah pasti gak nyalon. Masih aja. Jadi ini ada satu, kita ini berada pada satu tikungan sejarah. Ini hal biasa Bang Deddy. Partai Nasrin baper gak sih Bang Taslim? Jangan diladenin Bang. Kalau ada hal-hal seperti itu hal yang wajar. Pimpinan yang digambarkan Deddy tadi sudah dicontohkan oleh Anies. Apapun perlakuan terhadap beliau, beliau gak pernah ngomong. Tanggal 3 Oktober dalam sambutannya Pak Suria, dia mengatakan kita menempuh jalan yang berliku dan tidak biasa. Saya salah seorang dari beberapa teman yang mendampingi Pak Anies, mulai dari Aceh sampai Papua. Benar kata Deddy, tantangan banyak. Kalau mau jadi pemimpinan harus terima tantangan. Dan itu biasa saja. Biasa saja. Kami juga gak pernah mengeluh. Bahkan di salah satu media saya mengatakan gangguan yang kami hadapi walaupun sebenarnya kami bisa deteksi dugaan kami, kami bisa menduga itu siapa. Kami anggap saja sebagai vitamin tambahan. Kalau mau jadi pimpinan ya memang harus berani menerima risiko itu. Dan itu biasa saja. Biasa saja. Dan ini kita hadir di sini juga bagian dari penerimaan kita terhadap tantangan. Itu biasa saja. Jadi gak ada yang luar biasa. Memang benar. Pimpinan, kalau mau jadi pemimpin, jangankan lurah. Sekarang ketua RT pun berkampanye dan banyak sekali yang kalau mau diduga hoax ya hoax. Tapi ya apa itu cara kita? Apa itu cara kita menyelesaikan persoalan? Melaporkan ke polisi. Saya sudah hampir 30 tahun jadi lawyer. Banyak cara lain. Biar rakyat menilai. Biar rakyat yang memberi penilaian siapa pemimpin, siapa yang tidak. Boleh. Boleh saya tambahkan. Sebentar. Tidak semua hal-hal yang tersakiti kepada kita kita harus balas. Gak apa-apa. Biar saja. Sejarah yang akan buktikan. Baik. Sebaiknya perspektif kita, paradigma, berpikir kita itu kita geser ya. Ini bukan soal Pak Anies di jegal, di hambat-hambat. Tapi... Saya hanya menjawab pertanyaan moderator. Tapi ini lebih kepada soal pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi kepada publik. Itu utuh atau tidak? Makanya dari tadi saya bingung juga. Kenapa? Karena seharusnya sesuai dengan statement Pak Anies yang beliau harus buktikan. Yaitu apa? Lihat rekam jejak. Kalau memang Pak Anies mau masyarakat, publik, melihat rekam jejak Pak Anies, seharusnya Pak Anies say something about this thing. Seharusnya Pak Anies jelas-jelasan bilang enggak itu. Kalau rekam jejak Pak Anies itu bisa dilihat gampang. Sejak beliau lahir sampai sekarang beliau ada di Indonesia. Itu dia. Ini kan adalah bagian dari masyarakat. Ini adalah bagian dari publik untuk menilai apakah Pak Anies itu adalah orang yang memegang janji. Apakah Pak Anies itu orang yang memegang utang-utang dengan janji itu magnitudenya sama. Jelas beliau yang memegang janji. Ini sekarang Pak Anies ya. Anda menyimpulkan sesuatu yang masih asumsi. Seperti sewaktu masih menjadi gubernur DKI. Andre sendiri masih ragu Anda sudah menyimpulkan Pak Anies punya utang. Bergantian Pak-Pak-Pak. Kalau ada isu-isu populer beliau maju paling depan. Selalu begitu. Tapi kalau ada isu enggak populer biasanya Pak Anies ini ngumpet di balik ketiak Pak Wagup. Pak Riza ya. Pak Riza. Nah ini sepertinya gue ulang lagi. Kalau memang betul ini adalah berita bohong. Kalau mau tahu kinerja Anies baca LPG-nya. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Oke ini tadi tadi juga Pak Bang Ges ini menyatakan dengan sangat yakin ya bahwa Pak Anies eh sorry Pak Anies itu apa namanya telah menunaikan menepati semua janjinya ya. Ini saya membawa sedikit saja. Tanah Merah Kampung Aquarium. Ya ya ya. Tapi begini saya sekarang membawa data. Ini kan kawan-kawan mahasiswa ini adalah orang-orang yang rasional. Pasti kawan-kawan percaya dengan data yang valid ya. Saya ingat sekali pada saat Pak Anies dulu kampanye ya. Dia bilang dia ingin membangun rumah DP 0 ya. Dengan konsep yang dari A sampai Z peruntukannya adalah untuk warga miskin ya. Dan itu disebutkan sama beliau itu dua kali. Bahkan yang kedua beliau bilang kasihan sekali rakyat begitu miskin udah miskin disuruh sewa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah definisi miskin ya. Kalau kita merujuk kepada data BPS itu adalah orang yang berpendapatan 500 ribuan pada 2017 pada saat Pak Anies dilantik per kapita. Artinya kalau dia sekeluarga itu ada lima orang berarti 500 ribuan kali lima. Kurang lebih kayak begitu ya. nyatanya kalau lima orang berarti 2,5 ya. Nah nyatanya rumah DP 0 itu rentan pendapatan yang eligible atau yang layak untuk mengakses program rumah DP 0 itu syarat paling bawahnya itu 4 juta. Dan syarat waktu itu syarat paling tingginya 7 kemudian karena gak laku dinaikin jadi apa namanya 14 juta. Jadi kayak begini dalam hal itu aja Pak Anies sebenarnya sudah berbohong. Sudah gak menepati janjinya. Nah ini yang menarik nih ya. Anies Sandi pada saat itu ya? Pada saat berjanji ya. Tapi yang mengatakan yang mengatakan bahwa rumah DP 0 itu untuk orang miskin sebanyak 2 kali itu adalah Pak Anies. Nah yang menarik adalah kayak gini. Jadi target semula itu dipatok di RPJMD itu adalah 332 unit eh 332 ribu unit ya. Belakangan tahun 2022 ya karena gak laku disunat menjadi 10 ribu unit ya. Itu pun juga gagal ya. Karena pada September 2022 tercatat cuma 2332 rusunami yang telah dibangun atau hanya 1% dari target awal. Artinya apa? Sejak awal komitmen ini untuk keluarga miskin sudah bohong realisasinya pun gagal. Jadi saya meragukan kredibilitas ujapan dari Bang Gis tadi. Silahkan. Terima kasih. Enaknya kalau mendukung Anies. Sebentar Bang Gis. Kalau saya paling terganggu yang reklamasi itu bos. karena itulah salah satu isu yang mempersatukan kalangan aktivis pada waktu itu ya. Karena menyangkut reklamasi. Torak reklamasi dan itu sangat gamblang berkali-kali. Tapi kalau sekarang kita terbang di atas Jakarta puluh reklamasi itu udah indah banget. Nyeambatannya nyambung. Kalau saya sih itu yang paling penting. Bang Gis. Oke. Reklamasi dulu ya. Tolong buka 23 janji kampanye Anies. Tidak ada pernyataan bahwa reklamasi yang sudah jadi dibongkar. Enggak ada. Yang ada adalah stop reklamasi pulau-pulau yang sudah jadi dimanfaatkan untuk publik. Itu tertulis di 23 janji kampanye. Jadi itu clear. Dibuka saja. Sekarang Anda buka Google 23 janji kampanye. Jadi lain yang tertulis bisa buka YouTube. Iya. Stop tolak reklamasi flyernya berterbangan di seluruh Jakarta. Ini bicara pulau yang sudah dan untuk publik. Sekarang mari kita pergi. Lihat. Benarkah tidak ada pulau bertambah? Enggak ada. Benar. Benar. Dia berangkat dulu. Artinya stop dari ketika itu di stop. 13 pulau itu gak bertambah. 13 pulau itu gak bertambah. Tapi gini. Posisinya pada saat posisinya pada saat ntar dulu. Posisi pada saat sebelum dia menang pemilu tidak adakah satu sentimeter pun bertambah itu tanah? Satu. Yang kedua. Benarkah itu untuk kepentingan publik? Udah nanyanya belum? Udah itu aja. pada saat pulau itu dibangun jangankan kita wartawan di W1 tidak bisa masuk. Diusir dan dikejar-kejar. Tapi sekarang seluruh orang bisa masuk. Kita menjadi warga negara kelas 2 di Republik ini. Dan hari ini semua bisa masuk. Bang. Pertanyaan saya tadi apakah setelah asli gubernur tidak ada nambah satu sentimeter pun 13 pulau? Saya jawab tidak ada. Yang benar. Satu sentimeter pun gak ada nambah. Saya bicara sekarang. Satu gayung pun tidak ada tanah nambah. Waktu itu belum jadi itu rata belum rata tanah. Tengok belum ada. Jangkong lepan publik lah. Gini-gini. Tadi sudah saya bilang ya bahwa ucapan Bang Gais itu patut kita ragukan kredibilitasnya. Sebentar. Pernah beliau katakan katanya begini ya di acara ini. Di acara dulu. Tiga tahun lalu aja sebelum pandemi saya pergi ke sana itu truk tiap hari bawa tanah. Jadi kalau dibilang gak ada nambah satu meter beliau ini juga pernah bilang kayak gini. Tinggi permukaan tanah. Tanah di Jakarta sudah lebih baik. Katanya sudah baik. Pernah juga bilang kayak begitu nyatanya nyatanya BPPT pada 2021 itu mengatakan permukaan tanah di DKI itu amblas antara 6 sampai 11 meter. Anda jangan-jangan ngawur. Bang Gais sama Bang Gais juga ingin komentar sepertinya tapi sesaat lagi hanya di sehatan demokrasi kita harus di dalam di pemerintah. langsung di jawab Bang Gais tadi Bang. Banyak sekali datang dikeluarkan oleh... Sudah sangat jelas bahwa reklamasi 13 pulau sudah stop. Kecuali yang sudah terbangun. Tidak bertambah sedikit pun ya? Tidak bertambah. Itu sudah fakta. Yang kedua karena yang terakhir ya yang nikmat itu dukung Anies. Saya tidak perlu menjelekan calon yang didukung oleh Uki. Satu kalipun saya tidak pernah mengkritisi orang yang didukung Uki. Tapi Uki tiap hari kerjanya mengkritisi Anies. Artinya Anies memang sangat luar biasa dibanding calon-calon lain. Terima kasih. Soal datang yang tadi dibuka oleh Bang Uki ketika masih menjabat DP 0 rupiah kemudian. Sudah dijawab berkali-kali DP 0 rupiah itu sudah berjalan sudah ditempati sama orang. Sudah banyak gitu. Bahwa target yang tidak dicapai dalam situasi COVID siapa yang bisa berhasil di dalam situasi itu menyelesaikan target siapa? Bahkan dana Jakarta dari 87 triliun mengalami defisi mencapai sampai kurang dari setengahnya dalam situasi itu. Tapi apa yang terjadi? KJP Plus tetap berjalan dan orang-orang di DKI tunjangannya dipotong untuk mereka. Sekolah tetap berjalan. Murid-muridnya tetap ditanggung yang tidak bisa sekolah. Banyak hal dilakukan. Lalu seolah-olah COVID tidak ada. Ini tidak mencapai target. Ya enggak lah. 300 ribu lebih itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian BUMN, ada bagian pemerintah pusat. Ada dalam rancangan itu semua. Berapa yang ditargetkan oleh Pemrof DKI. Dan itu terlaksana. Memang tidak sesuai. Karena situasinya tidak memungkinkan. Banyak hal. Saya bangun masjid apung di Ancol enggak jadi. Anggaran yang terpuluh. Habis kok untuk membiayai bagaimana supaya itu tetap bisa hidup. situasinya pada saat itu tidak memungkinkan. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak ada satu pun karyawan kita pehaka. Tidak ada satu pun. Untuk apa? Menjaga manusianya. Banyak situasi saat itu. Saya yakin di Pak Jokowi juga sama. Banyak program yang tidak bisa jalan. Situasinya tidak memungkinkan. Saya kira itu. Ya. Apa yang saya salut dari pendukung Pak Anies itu adalah mereka punya ekspektasi terlalu rendah sama orang yang didukung. Jadi begini. Dari awal saya pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu gagal dalam menanggulangi kemiskinan di DKI. Kemudian disebut-sebut ini karena COVID. Sama. Seperti yang Bang Geis bilang tadi. Karena COVID. Ya masa cuma satu persen realisasinya dari target. Itu yang pertama. Yang soal kemiskinan misalnya dibilang oh ini karena COVID. Yang jadi masalah adalah begini. Yang ngadepin COVID itu bukan cuma DKI. Bang Geis ya. Masalahnya daerah lain itu sudah pulih. Sehingga rata-rata nasional itu juga sudah mendekati level sebelum COVID. Gitu. Ini saya catat ya. Sebelum COVID DKI Jakarta itu angka kemiskinannya 3,7 persen ya. Kemudian karena COVID oke. Itu 2019 kemudian karena COVID 2020 dia naik menjadi 4,7 persen. Kemudian angka tersebut gak turun-turun. Gak turun-turun ya paling turun tik-tik-tik. Sekarang masih 4,61 persen. Saya bandingkan logika kita ya. Sorry. Untuk membangun logika yang baik saya bandingkan dengan Jawa Tengah misalnya ya. Jawa Tengah itu sebelum COVID angka kemiskinannya 10,58 persen ya. Kemudian karena COVID naiknya lebih parah daripada DKI yaitu menjadi 11,84 persen alias hampir 12 persen. Kini angkanya sudah mendekati level sebelum COVID yaitu 10,93 persen. Nah ini yang saya apa namanya saya bilang loh ini di DKI saya lihat kebetulan kawan kami kan ada yang di DPRD DKI. Saya lihat coba kawan-kawan buka anggaran pengentasan mungkin judulnya bukan pengentasan lagi sekarang penanggulangan kemiskinan. Anggarannya naik terus tapi angka kemiskinannya juga naik terus. Nah ini yang saya heran ini uangnya di Kepandit. Nah kemudian ada yang bertanya Bang Uki ini kok bisa kayak begitu? Saya pikir ini jangan-jangan komitmen Pak Anis sebenarnya bukan buat itu. Komitmennya itu untuk kerja-kerja kosmetik beautifikasi dimana-mana lagi COVID bangun stadion CIS itu pun pakai anggaran yang anggaran sebagian besarnya yaitu dari dana pemulihan ekonomi nasional pinjaman dari pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi dipakai buat stadion yang sekarang juga stadionnya enggak layak untuk dipakai sepak bola kelas internasional bahkan kelas nasional aja enggak layak kemarin konser dewa konsernya bagus semuanya keren tiba-tiba pas orang mau keluar sulit karena pintunya cuma dua Sebenarnya penting data-data ini untuk publik Sangat penting sekali sangat penting sekali karena kayak begini karena kayak gini apa namanya tadi saya bilang well informed decision dengan demokrasi semakin banyak jadi narasi gagasan itu seharusnya dibangun menggunakan logika-logika yang di backup oleh data dan data itu harus diambil oleh data-data yang sumber-sumber yang kredibel tadi saya mengambil data dari BPS artinya kalau Anda Anda terlalu panjang kalau Anda ingin membantah data saya ini pakai data BPS bawa juga dong kita bergantian Bang Andi jadi yang pertama yang saya luruskan pintu GIS itu enggak dua jadi problem GIS kemarin itu bukan soal pintu keluarnya itu persoalan publik transportasi orang keluar aksesnya jauh jadi jangan dibilang pintunya dua itu menyesatkan publik itu satu udah itu itu tidak dua pintunya ya akses itu juga menjadi keluhan jadi kayak begini ini giliran Bang Andi boleh Bang kita berikan lebih dahulu satu persatu kita uraikan Bang ya kemudian soal BPS ini BPS juga yang ngomong dampak COVID itu lebih tinggi tingkat dampaknya di kota daripada di desa jadi kalau Anda bandingkan dengan Jawa Tengah itu tidak apple to apple karena desanya jauh lebih banyak dan kita merasakan di sini bagaimana masyarakat kota yang terisolasi dan itu orang kehilangan pekerjaan dan itu bukti nah karena itu di kota-kota termasuk di Semarang misalnya itu tinggi jadi gak bisa dibandingkan seperti itu itu yang kedua ya nah yang ketiga saya ingin berikan kumulatif kan kita bicara masyarakat nih nah UK punya pendapat ya saya punya pendapat rujukan saya pendapat masyarakat pendapat masyarakat itu bisa di tilik dari survei tanggal 9 sampai tanggal 16 Oktober itu LSI survei ya lembaga survei Indonesia 80,9 persen masyarakat Jakarta puas terhadap kinerjaan Anies Baswedan ini yang ngomong siapa bukan Andi Sinulingga tapi ini yang ngomong adalah warga Jakarta dan ini tinggi sekali ini 80,9 persen nah di waktu yang bersamaan populis center juga ini dalam batasan margin of error yang sama populis center juga itu mensurvey 83,5 persen masyarakat puas terhadap kinerjaan Anies nah ini ada 15 item yang dia KJP bagaimana transportasi di Jakarta bagaimana beautifikasi yang tadi itu itu kebutuhan warga Jakarta nah memang ada disini pendapat masyarakat yang tidak puas terkait DP 0 persen berapa persen disini di dalam surveinya populis center itu tingkat kepuasannya hanya 33 persen khusus untuk 1 dari 15 item itu artinya dan saya akuin itu tidak mencapai target tapi tidak mencapai target itu jangan dikatakan berbohong ini dua hal yang berbeda sama dengan diskusi kita tadi sebenarnya bang Andi saya sebut berbohong karena katanya di awal kalau tidak mencapai target kalau Anda bilang jadi saya bilang dia sudah bohong gagal kenapa dia bohong karena di awal dia bilang untuk orang miskin bang Andi bang Andi ditandu gagal saya tidak singkat tidak bisa bang Andi saya perlu tidak mencapai target sebentar sebentar saya menyampaikan kita tidak menyerang personal ya bang jadi gini bang Andi silahkan dihabiskan saya boleh kita ke Bang Andi dulu kita ke Bang Andi dulu bergantian ya bang kalau kita mengatakan tidak mencapai target itu berbohong maka tuduhan itu bisa kemana-mana termasuk misalnya target Pak Jokowi selesai 2024 tol dari mulai Lampung sampai dengan ke Aceh tapi kita tidak kepingin mengatakan Pak Jokowi berbohong tidak mencapai target sama dengan dialog tadi itu misalnya problem reklamasi Jakarta bukan bertambah satu inci atau satu meter itu problem reklamasi Jakarta ada 17 pulau yang direklamasi 4 pulau sudah berjalan dan 13 pulau di stop dan hanya itu jadi jangan dari pulau kemudian kita alihkan ke inci dan per meter baik Bang Dedy tanggapannya Bang Dedy singkat saja Bang Dedy saya sederhana saja antara yang diucapkan dengan yang terjadi yang diucapkan itu stop stop itu means the whole thing itu stop tapi kalau kemudian yang sudah dibangun enggak ah come on kamu anak kecil apa-apa gitu loh kalau sudah nanti dulu Bang Gatian udah tadi ngomong silahkan Bang Dedy sabar dong kalau saya bilang saya stop betapa heroiknya ketika cerita ya ketika cerita ini begini reklamasi stop stop mean tidak ada penerusan mau itu 4 pulau atau apa stop dia stop artinya stop itu berhenti namanya itu yang sudah berjalan itu dilanjutkan yang 13 di stop Bang Dedy kalau gitu saya baru tahu definisi stopnya baru dengar kita harus stop segmen ini kita harus dijalin dicatat kami akan segera kembali tetap bersama kami baiklah saat ini sudah ada kehadiran Kiai siapa? sudah ada Kiai Haji Subarra Shafai di studio catatan demokrasi Assalamualaikum 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 Bismillah wa'alhamdulillah wa'al-khair wa'al-sharwi wa'al-sharwi wa'al-shatillah 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 wa'ala rasulillah sayyidina wa'al-nabiyyina wa'amulana Muhammad Ibn Abdillah wa'ala ali wa sahabi wa'aman tabi'ahu huda ila yawmil kiamah para pemirsa dan para narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya para mahasiswa dan mahasiswi kita yang hadir pada kesempatan ini inilah dinamika kehidupan dunia yang tengah diperlebatkan bahwasannya dunia itu memang cerba mungkin mungkin hari ini menjadi lawan besok pada waktunya akan menjadi kawan hari ini boleh sekarang kita bertentangan besok kita akan berjabat tangan dan itu yang harus kita pahami dunia politik itu tidak pernah ada yang abadi politik itu dinamika tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada juga musuh yang abadi pertentangan hal yang biasa perdebatan itu dimana-mana tapi yang gak harus kita jaga yang pertama adalah etika jangan menfitnah jangan menggibah mari buka fakta yang nyata dan juga bagi kelompok manapun harus kita sadari Rasul ketika mau menjadi pemimpin siap menghadapi tantangan ujian dan coba cacian dan makiat tapi Nabi gak pernah gentar Nabi tunjukkan justru dengan apa ahlakul karima bukan dengan emosional seorang pemimpin ketika sudah mereka menunjukkan emosional itulah kegagalan seorang pemimpin dan inilah harus kita pahami kehidupan kita ke depan jangan kita terjebak dengan euforia yang terjadi hari ini dinamika yang berkembang semuanya mengklaim seakan paling benar seakan paling sempurna seakan paling segala-galanya ingat manusia itu ada keterbatasan dan penuh dengan kekurangan semestinya siapapun yang menjadi calon hari ini ini baru bakal calon belum calon tapi ributnya sudah lebih daripada calon besok yang akan menjadi penuh pemilihan dan ini luar biasa dan saya katakan kita bangga hari ini adalah Indonesia sudah mulai dewasa dalam berdemokrasi hanya saja kita harus ada di kedewasaan ini pun kita harus juga pegang erat dengan nilai-nilai Pancasila yang bersumber dengan agama jaga nilai kesatuan dan persatuan pegang teguh nilai agama kemudian mari kita bangun musyawarah siapapun besok memimpinnya siapapun mereka yang terpilih wajib kita dukung dan wajib kita hargai inilah harapan saya mudah-mudahan bangsa kita ke depan jauh lebih baik dan jauh lebih maju mahasiswa kita besok akan menjadi pemimpin sadarilah siap anda akan mendapati ujian dan tantangan takut menghadapi ujian lebih baik mundur ke belakang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Cahe Sumarno Bang Dede Terima kasih banyak kemudian Bang Andri dan juga Bang Dede Sitorus Terima kasih Terima kasih Bang Andri Bang Tang Simbang Kis dan juga berikan tepuk tangan Terima kasih banyak Terima kasih banyak